Lelang tender 11 paket proyek di Dinas PUPR Kabupaten Toba yang terkesan digelar buru-buru diduga syarat permainan. Selain karena proses tender yang dimulai di awal tahun, tender ini juga ditargetkan tuntas di awal Februari atau sebelum masa kepemimpinan Darwin Hulman berakhir. Sebelumnya, Marihot Simanjunta, Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekda Kaptoba mengatakan, saat ini proses tender 11 paket tahun anggaran 2021 telah memasuki tahap evaluasi. Proses tender yang terkesan kilat ini melahirkan dugaan jika perusahaan calon pemenang tender 11 paket proyek diduga telah ditentukan. Dari penelusuran tim Toba TV, terdapat 8 perusahaan calon pemenang 11 paket proyek bernilai 46,2 miliar rupiah tersebut. Berikut adalah perusahaan calon pemenang dan juga perusahaan calon pendamping untuk 11 paket proyek tersebut. Rinaldi Hutaljulu, Ketua LSM Sakti Sumut juga menyampaikan dugaan yang sama. Sebenarnya dari segi aturansi tidak melanggar, namun ini baru pertama kali terjadi di Kabupaten Toba ada proses tender di akhir masa jabatan bupati dan di awal tahun. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya sudah adakah PPK-nya? Karena kalau ditenderkan, paling tidak pejabat pembuat komitmennya itu sudah tersedia. Jangan nanti ini di belakang hari jadi bumerang kepada baik pemenang tendernya ataupun pejabatnya yang belum tersedia. Jangan ada nanti tanggapan miring dari masyarakat bahwa ini kesannya dipaksakan untuk hal-hal tertentu dalam tanda kutip. Ada cerita di belakang layar sana yang mengatakan ada pengantin-pengantinan. Tapi kita tetap positif thinking lah, mudah-mudahan tujuannya tetap bagus. Ini untuk menghindari keterlambatan proyek yang sering terjadi. Nah, kita tetap masih berpikiran positif untuk itu. Namun dugaan ini buru-buru dibantah oleh Marihot Simanjuntak yang coba dimintai tanggapan pada Kamis 28 Januari siang. Menurut Marihot, data yang ditunjukkan oleh tim Toba TV sama sekali tidak ia ketahui. Sebab saat ini proses tender masih dalam tahap evaluasi. Jadi ini Pak ada 11 paket yang namanya langsung sudah ditentukan. Apakah itu benar Pak? Oh tidak ada itu. Yang pertama dia PUW, Pak. Yang kedua dia Aduwinci atau penjelasan kantor. Ataupun lapangan. Yang ketiga dia upload pelawaran. Setelah upload pelawaran, baru tahapan pembukaan pelawaran. Setelah pembukaan pelawaran, ada namanya tahapan evaluasi, administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Setelah ini dilalui, masuk dia pembuktian kualifikasi. Setelah pembuktian kualifikasi, baru ada tahapan penetapan pemenang. Habis penetapan pemenang, baru pengumuman pemenang. Setelah diumumkan oleh PUW, Jambu Lalu Sistim, baru dia masuk tahapan SPPC, surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Marihot memastikan jika proses tender proyek di Kabupaten Toba tidak bisa dipermainkan. Dia juga menegaskan jika proses tender berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Toba, Tim Toba TV melaporkan.